Nah, berarti di sini ada yang namanya faktor fisika, yaitu suhu. Suhu ini apa? Yaitu derajat panas dingin adalah suhu itu apa? Atau temperatur itu, yaitu kondisi panas dingin suatu benda. Nah, baik itu air, udara, dan sebagainya. Itu kan benda, itu yang dinyatakan dalam derajat celcius. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau suhu panas itu berapa? Kalau suhu dingin itu berapa? Nah, di situ harus ada kalian punya jawaban. Nah, suhu panas itu di atas 32 derajat celcius. Suhu dingin berpisah 18 derajat sampai 27 derajat celcius. Nah, suhu panas itu di atas 32 derajat celcius sampai 50 derajat celcius. Kalau di bawah 18 derajat celcius, itu sudah terlampau di dunia-dunia sekali. Nah, ini kan juga harus bisa menjawab ya, dan berargumen bahwasannya. Suhu ditambah itu berapa? Ini juga harus ada datanya tentang bahwasannya. Benar-benar diperhatikan, dan disimak dengan baik bahwasannya. Di sini ada apa? Itu ada akrimatisasi. Apa itu akrimatisasi? Yaitu penyusuan suhu di dalam wadah packing dengan suhu air tambang. Tujuannya apa? Untuk menghindari stress. Stress ini akan menyebabkan menurunnya dimunitas ikan atau hundang. Sehingga dia mudah kesalahan penyakit dan mengalami kematian. Nanti ini harus di... Ini kan bapak-bapak rekam, nanti akan bapak-bapak di YouTube. Sehingga kalian paham bahwasannya. Oh, ada kematian. Oke ya? Nah, setelah ada akrimatisasi, kemudian apa lagi? Lalu setelah penambahan penyakit, akrimatisasi, kemudian... Apa? Ada pakan. Nah, di pakan di sini ada blind feeding. Apa ini blind feeding? Ini yaitu pakan buta. Langsung beri pakan sesuai biomas ikan atau tidak. Ini biasanya pada silatukan ada POC 1 sampai 30-20 Atau lebih. Kita boleh katakan, nanti aku cium saya. Biasa ke saat-saat merinding kau jadi terbalik. Begitu. Alhamdulillah. Nah, ini... Dan juga harus paham bahwasannya di sini itu ada yang namanya berat rata rata benih. Ini kan harus nyimak. Ini benar-benar ya. Harusnya kalau kalian tidak menyimak dengan benar-benar. Nah. Ini ada berat rata-rata benih. Diam dulu. Orang ada membuat barang. Tanya-tanya dulu orang mau fokus. Berat rata-rata benih itu 0,02 gram. per ekor. Nah. Maka jika ditebar 60.000 ekor, berapa biomasnya? Nah, di sini kalian harus tahu bahwasannya biomas itu ngitungnya bagaimana. Ngitungnya biomas itu kan biomasa itu artinya adalah bobot keseruan udang yang ada di dalam wadah media pemeniharaan. Ya. Biomas adalah bobot total seluruh ikan atau udang yang ada di media pemeniharaan. Oke. Paham ya? Sama di sini. Maka hitungnya berapa? Berarti 0,02 dikali 60.000 berarti ini dibagi 100. Sama dengan dibagi 100. 2 dikali 3. Eh, 2 dikali 6, 12. Ditambah 0,02. Nah. Ini. Ketemu biomasnya adalah 1200 gram. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kalian. Bapak, itu sudah sudah kata teknisinya harus diberi makan 1 kilo. Nah. Padahal kalian sudah dikasih tahu bahwasannya di situ ada berat-at-at-at-at-benih. Dicatat di situ berapa? Misalnya dikata orangnya berapa? Kalian tanya, Pak, ini berat benihnya berapa ya? di situ kalian harus tanya. Nanti kalau orangnya jawab, oh, ini beratnya tadi dari lab itu dari hatchery itu 0,01 gram per ekor. Oh, ya. Jadi misalnya dia bilang beratnya itu 0,1 gram per 100 ekor. Nanti kalian harus cari rata-ratanya kalau begitu. Rata-ratanya bagaimana? Berarti 0,1 per seratus. Nah, ketemulah 0,001 gram per ekor. Sehingga kalian tahu biomasnya itu sebenarnya itu dari dikali dengan jumlah hewan atau jumlah ikan yang disebar. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk mengatakan itu sudah dari teknisinya. itu salah-salah sangat salah-salah besar. Nanti kalau kalian KPA berjawab begitu mati kalian. Apanya yang mau dinilai? Kalian itu mau praktik atau kalian cuma mau ngikut orang? ikut itu dalam artian iya prosedurnya mengikuti. Tapi kalian juga harus science-stifik. Science-stifik itu artinya kalian juga harus mendapatkan data primer. Data primer yang ada di situ, yaitu berhatikannya. maka ketika blind feeding ini atau pakan buta ini jumlah yang diberikan berapa? Sebenarnya 1200 gram pada saat itu. Ya. Paham? Siapa, Pak? Ya, untuk yang nanti yang untuk berbicara. Jadi, kalian harus siap untuk hal-hal seperti ini. Misalnya kalian tidak dikasih tahu berat-rata benih, kalian harus datang ke Henry. Pak, kalau PL 15 itu berat-rata-ratanya berapa ya? Pak, kalau PL 11 itu berat-rata berat-rata-rata-rata, berapa misalnya, si teknisinya tadi yang ditambah itu tidak mengerti beratnya, tapi dia tahu, oh ini tadi PL 11. Makanya kalian langsung lari ke Haetry sana. Ke Haetry kemudian tanya, Pak, kalau PL 11 itu beratnya berapa ya? Begitu. Jangan nanya dia. Kalau kalian dia tidak dikasih tahu Pak, kalian tidak tanya. Kalian tidak tanya ketika kalian bertanya kemudian tidak dikasih jawaban kalian tidak mau mencari jawaban itu itu salah jadi harus kalian bentuk aktif terus menjadi data ya oke nah ini untuk pakanannya berapa nanti kita berapa FR-nya FR ini apa sih feeding atau rasio pemberian pakangnya berapa kali sehari misalnya disitu adalah nah itu ini adalah rasio pemberian pakang rasio pemberian pakang ada efek lagi yaitu feed frekuensi frekuensi pemberian pakang ada rasio pemberian pakang ada frekuensi pemberian pakang rasio pemberian pakang ini biasanya ketika nanti sudah besar misalnya ini masuk ke DOC 30 nah disini ada sampling nah ini catat ini dicatat misalnya misalnya hasilnya itu disitu samplingnya adalah per ekornya itu beratnya 2 gram 2 gram gram per ekor nah disini kan menentukan pakang rasio pakang yang diberikan misalnya dia menentukan rasio pemberian pakangnya itu adalah 20% dari biomas maka kalian cari biomasnya berapa kalian cari biomasnya ketemu maksudnya kita masih mengacu bahwasannya tidak ada kematian yaitu 60 ribu ekor atau misalnya perusahaan itu menentukan 20% dari biomas dengan tingkat kematian 10% nah dengan tingkat kematian 10% itu maka yang mati itu 10% dari 60 ribu ya berarti 6 eh berarti 6 sekitar 6 sampai 10 ribu lah nah itu itu harus kalian yang benar-benar kalian pahami disitu ya biomasnya berapa maka dihitung lagi seperti tadi kalau tidak ada kematian berarti 2 gram dikali jumlah ikannya berapa 60 jumlah ikan atau jumlah orang itu 60 ribu sama dengan berapa 12 nolnya ada 4 nah itu jumlahnya sudah biomasnya menjadi 120 ribu gram atau berapa kilo 120 kilogram oke sampai disini paham ya sebentar habisnya ada kalau ada pertanyaan silahkan pertanyaan sebentar kita selesaikan nah 120 kilogram berapa bahkan yang digunakan yang harus dikimbang maka akan muncul pertanyaan seperti ini berapa bahkan yang harus dikimbang kalau biomasnya 120 ribu maka kalian harus mengalihkan 120 dikali 0 2 0,2 ini artinya kan persen 20 persen itu berarti 0,2 berarti 12 dikali 2 berapa 12 dikali 2 4 2 berarti 24 kilogram ini jumlah pakan yang harus ditimbang frekuensi pemberian pakannya berapa kali sehari frekuensi pemberian pakan per hari disini biasa berapa kali biasanya 5 sampai 6 kali sehari kalau 6 kali sehari berarti 1 kali pemberian pakan berapa banyak berarti yang kali tinggal dibagi aja berarti kalau jumlah pemberian pakannya pakannya pak sekalih pak dalam sekalih pemberian yaitu 24 dibagi 6 berapa 4 berarti sama dengan 4 kilogram ber sekali makan ada pertanyaan ini untuk pembesarnya ini masih di masih di apa masih dipakai tapi belum ke buah atas air dan sebenarnya mungkin kita lanjut di hari-hari berikutnya ada pertanyaan sampai sini saya mau bertanya pak ya silahkan Sandra jimpa cara kita serba di mana pak oke sebentar terus ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi pertanyaan yang sangat bagus ada pertanyaan lagi ini yang gak bertanya ini ngerti apa gak ngerti apa bingung ini mumpung mumpung ini mumpung ini mumpung apa ya beneran mumpung bapak ini lagi moodnya lagi bagus begitu sehingga silahkan bertanya begitu tapi kalau moodnya gak bagus masa bodoh lah mau kalian juga balik itu gak ngerti kita gak ngurus oke mohon izin bapak ya izin bapak nanti apa kita mau minta ini bapak paduan untuk apa penulisan laporan KPA bapak misalnya ah sudah ada disitu ada teman gue sudah ada kok mendingan download aja tempat dapat tanyaan lagi mohon izin bapak presti mau bertanya bapak oke izin bapak yang ppm kemarin itu yang bapak kita ukur di lap itu 10 gram kaporit ditambah dengan 1000 liter air itu tau bapak 10 liter air itu bapak itu berapa ppm bapak oke kita kembali lagi ke sini pertanyaannya jika jumlah kaporit 10 gram dilarukan dalam air sebanyak 10 liter berapa begini ya pertanyaannya siap bapak oke yang pertama langkah pertama adalah 10 gram itu dijadikan miligram 10 gram berapa miligram 10 ribu miligram oke ya 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 bapak setelah kamu tahu bahwasannya 10 gram itu sama dengan 10 ribu miligram maka ketemu BBM nya yaitu 10 ribu miligram dibagi jumlah liter air 10 ribu nah jadi ketemu berapa seribu oke siap bapak siap bapak ada pertanyaan lagi ini jangan sampai lupa padahal itu sudah ada videonya iya tuh kalian tinggal lihat di youtube tapi kalian juga mau melihatnya ya begitulah oke kita lanjut ke SR ABW BW ABW sama ADG oke SR adalah ke kehidupan atau bahasa kerennya itu turvai atau rasio terus hidupan ikan selama pemadih ah contoh soalnya jika ditebal se seratus ribu ekor kemudian dipanen seratus ton nah sepuluh ton dengan size 40 maka berapa SR nya begini Delilah Chandra kan ya masih begini siapa siapa begini ya ya ini kamu harus benar-benar memahami makna dari size 40 size 40 itu artinya setiap 1 kg terdapat 40 ekor ikan atau udang oke maham ya siapa ya maka cara menjawabnya adalah 10 ton ini dijadikan kilogram 10 7 kilogram oke size 40 per jumlah kita mulai disini jumlah total ikan berapa jumlah total ikan yang dipanen jumlah total ikan yang dipanen adalah 10 kilogram dibagi 40 kilogram berapa bagi 40 jadi 250 sama dengan 250 ekor ya berarti misalnya ini kurang misalnya 100 ribu menjadi 100 ton maka disini 100 ton maka disini jumlahnya yaitu 100 ribu kilogram oke 100 ribu dibagi 4 berarti menjadi 2.500 ada pertanyaan sampai sini jelas jelas sama disini jelas ya siapa 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 SR sama dengan jumlah tidak di akhir pemeliharaan Dibagi jumlah awal kita dikali 100 persen. Ya, SR sama dengan jumlah akhirnya berapa? 2.500 ekor. Dibagi jumlah awalnya berapa? 100.000, oke? Dikali 100 persen. 2.500 dibagi 100.000 sama dengan SR-nya sama dengan SR. Dikali 100 persen. SR-nya yaitu 2,5 persen. Ya, ini hanya contoh soal ya. Kalau ini size-nya 40, hitungnya seperti ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? 2.500 dibagi 100.000 dikali 100 persen. Nah, hitungnya yaitu 2,5 persen. Ada pertanyaan? Ini kalau saya sepertahkan 40 ya. Sudah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut besok. Oke? Kita lanjut besok ya. Semoga besok bisa ada waktu untuk... Dari sini ada pertanyaan? Ini yang mau ambil pembacaran atau yang... Ya, persiapan untuk seminar besok, yang bantuan pembacaran. Ada pertanyaan? Iya, Bapak. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Emang kalian harusnya ada yang ambil pembacaran. Iya, setelah. Jauh sana, Loh. Ijin Bapak. Ijin Bapak Jumlah yang mau bertanya. Ijin Bapak Delilah yang bertanya, Bapak. Ikan yang kemarin Bapak bilang. Yang penelitian baru itu namaikannya apa, Bapak? Yang miripikan. Ikan bertutu. Ikan bertutu. Bertutu. Siap, Bapak. Bertutu. Kita teliti. Ada pertanyaan? Oke, ya. Oke, Tumaya, Mas. Kita sedikit membahas Kita sedikit membahas Itu apa itu suhu Apa itu bagan Nah, itu tidak banyak Nanti cuma Ini ada intinya dari segi yang banyak Pergantiannya Tidak juga Nah, mungkin next time Apa itu Bobby Week Apa itu AB Week Apa itu ADG Kita bahas Di pertemuan Satu-satunya Oke Ada pertanyaan? Terakhir Ijin Bapak Jumriya lagi Ya, sudah Bapak Jumriya Tenang saja Kenapa kalian malu Tenang saja Mohon izin Bapak Di sini nanti Mohon izin Bapak Nanti insya Allah saya Ambil KPA-nya Ikan Baung Tapi pemijahan alami, Pak Pemijahan buatan, Bapak Ya, tidak apa-apa Mau tiga-tiga-nya Tidak apa-apa Misalnya Pemijahan alami Ya Pemijahan buatan Ya Pemijahan pemijahan alami Ya Oke Temuannya juga boleh Nanti akan ada Tekniknya apa aja Yang harus diambil Datanya Dan Nanti lalu akan Upload kita Waktu kita Bimbingan Sharing session Seperti ini Ke Youtube Maka kalian Jangan lupa Subscribe Nyalakan loncengnya Biar ada Notifikasi Mohon ijin, Bapak Ayo, boleh Cepetan Ijin, Bapak Kira-kira KPA ini Bisa kita ambil KPA-nya Satu petak Karena disini kan ada Petak kecil Sama petak besar Bapak Tiga petak Minimal Minimal Tiga petak Bapak Satu aja Bapak Petak saya Tidak Panen Baru petak yang lain Panen Kenapa bisa begitu Siap Bapak Ijin Bapak Ijin Bapak Ini Maksudnya Sadi Pembingan ini Bagaimana Bapak Ganti tempat praktek Atau Bagaimana ini Bapak Ya Tidak bisa Disitu Perempuan ini Tidak boleh Masuk ke Hedri Kalau mau Dimana Bapak Jawa Ijin Bapak Tidak Tidak Coba Kamu Kalau kamu Ke Ceram Utara Eh Ceram Utara Maluk Utara Mau Lalu Kutar Lalu Kutar Iya Itu kayaknya Ada Di Ternate Itu Di Ternate Di Ternate Iya Di Ternate Kalau di Ternate Dari situ kan Dekat aja Lu main Gocok Iya Bapak Cari informasi Di sana itu Kalau gak salah Ada Terang Ternate Sekarang Kalian bisa Dikulangkan Untuk tempat Praktek Iya Gak apa-apa Silahkan Mungkin Bisa Gak Bisa Lainnya 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 Lain Tiga 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 Menit Waktunya Coba yang Kayak Marlis Ini Belajar Marlis Beneran Belajar Ya Allah Tadi itu gak ada yang Bisa ditanyain Padahal yang sekiras yang tadi tampil itu ya lumayan lah anak-anak yang sedikit dalam kutip rajin Begitu Dibandingkan kalian Dibandingkan rumah lu dibandingkan berjadu Iya bagaimana? Belajar ya Jangan sampai kalau ditanyain Diam saja Aduh malu lah Lalu pengundinya Pak Kadar Dan Bintan Jadi kalau dikasihnya Dan Nol Dikulung ulang PKN Ya sudah Ulang tahun depan Tuh Tidak ada tempat lagi Jadi jangan berpikir Bapak bilang Ikut saja apa yang ada di perusahaan Jangan ditelang mentah-mentah Seperti itu Kalian juga harus mengambil katanya Kalian-kalian Tidak memikirkan itu ya Tidak mikir ya Yang penting aku berangkat ke sana Apa yang ada di sana Tidak kerjakan Gitu ya Gak bisa begitulah Gitu bapak waktu kuliah Awal Jadi ada Sebelum kuliah Sebelum PKN Itu ada seminar PKN Atau proposor PKN Jadi disitu itu ada Pertanyaan-pertanyaannya Harus diajukan Ditulis Misalnya Induknya dari Benihnya dari mana Bobotnya berapa Berapa banyak Berapa banyak Pakan yang digunakan Pakan yang jenis Apa Pakannya dicari Di mana Harus Tanyakan semua Jangan pasif Kalau kalian tidak Buka Cari data Kalau kau paham Untuk cari data Kita dapat Data yang bagus Oke Ada pertanyaan Saudara pertanyaan Bapak Akhiri Sesi Sharing Session Semoga bermanfaat Dan apa yang kita Lakukan hari ini Malam ini Itu bernilai Ibadah Ibadah oleh Allah SWT Terima kasih Atas kesediaannya Selamat malam Selamat malam Bapak Assalamualaikum Selamat malam Bapak Terima kasih Banyak Bapak 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 Bapak